ini anggrek dendrobium apa bu? ini warnanya apa? ini warnanya putih iya ini rajin bunganya bongos bagat gede ya bunganya ya? iya bunganya panjang oh masya Allah nanti ini sebentar lagi kan berbunga ini udah nutup ya? ini kan baru tumbuh ini kalau udah tumbuh terus keluar berbunga rahasianya apa rajin berbunga? cuma kena sinar matahari aja yang penting kena sinar matahari pupuknya pake apa? di pupuk tapi ada yang pake kulit pisang itu? iya kalau yang pake kulit pisang ini medianya semuanya arang sama sebut kelapa aja ada media yang lain gak? gak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pecinta tanaman hias dan pecinta tanaman anggrek masih di daerah Banyumas kali ini saya bersilaturahmi ke kediaman Ibu Rina yang berada di desa Pekunden yang anggreknya tumbuh subur dan rajin berbunga tapi sebelum mulai jangan lupa like dan bagi yang baru menemukan channel ini subscribe dulu ya maaf dengan ibu siapa namanya? Rina ibu Rina ini masukin ke Karangturi di desa Pekunden oh Pekunden Karangturi Pekunden ini Fanda warna apa Ibu? kalau itu belang belang-belang putih belang umi ini ada katlea di pepan pakis ini ada tunasnya tunas barunya ini tempel di pohon ini pohon belimbing tapi atasnya sudah ditebang disini ada anggrek dendrobium sudah menempel langsung di batang pohonnya disini ada Fanda Fandanya sudah bercabang banyak ini cabangnya anaknya nih Fanda disini juga ada anggrek dendrobium ini sudah sekitar 2 tahun lebih sudah lama nih kayaknya lebih dari 2 tahun deh sudah banyak banget ada juga anggrek panda ini anggrek dendrobium yang jadulan ya warna ungu ungu itu yang biasa jadulan kalau yang wangi asli itu yang ini ini sudah berapa lama disini ibu? sudah banyak banget ya gini oh sudah 2 tahunan lebih 2 tahunan lebih ini juga ada anggrek Fanda bu di depan teras disini ada anggrek bulan yang subur dan rajin berbunga seperti ini bunganya sangat cantik dengan media tanam arang dan juga sedikit mos media bawaan dari tanaman anggrek bulan ini bunganya satu tangkai ada 2 cabang yang satu sudah mekar dan ada yang masih kenop dan satu lagi masih kenop disampingnya juga ada anggrek bulan dengan media tanam arang yang sudah pas cabunga selain tanaman anggrek di terasnya disini juga ada rak yang diisi dengan tanaman hias lairnya seperti aglonema dan juga jenis siri seperti ini ini adalah skin dapsus atau siri silver subur-subur tanamannya disini ini skin dapsusnya sudah sangat subur dan rimbun disini juga ada singonium yang juga subur ini sudah mau merambat ada juga aglonema hengheng ini aglonema dan ini ada alokasia yang juga sangat subur sebelahnya ada ruby pink dan juga singonium dibawahnya juga masih ada aglonema kocin yang juga sangat subur dan rimbun disebelahnya ada juga aglonema pikroy disini semuanya sangat subur dan rimbun media tanamnya menggunakan sekam dan juga kompos ini juga ada aglonema snow white disini ada onsidium dengan media tanam sabut kelapa ini juga kumpuknya pakai bulut pisang bulut pisang ditaruh sini saja oh masya Allah ini bunganya onsidium ini rajin berbunga bu ini dalamnya medianya apa cuma sabut kelapa saja ini dendrobium dengan pot sabut kelapa medianya arang dan disini pupuknya memakai kulit pisang ini vanda ini juga vanda ini juga vanda oh ini disini ada anggrek juga dendrobium udah subur akarnya kemana-mana dendrobium dendrobiumnya ada keikinya sudah tumbuh semua pupuknya menggunakan kulit pisang disini juga masih ada tanaman hias lainnya disana ada anggrek tanah yang rajin berbunga ada alokasinya ini anggrek dendrobium apa bu ini warnanya apa ini warnanya rajin berbunga ini rajin berbunga bunganya bongos bagat gede ya bunganya ya iya bunganya panjang banget oh masya Allah nanti ini sebentar lagi kan berbunga ini udah nutup ya baru ini baru-baru tumbuh ini kalau udah tumbuh terus nanti lagi kayaknya berbunga ditunggu berapa ini rahasianya apa rajin berbunga itu cuma kena sinar matahari aja yang dibiarkan saja gitu yang penting kena sinar matahari pupuknya pakai apa di pupuk ini dari pupuk tapi ada yang pakai kulit pisang itu iya paling pakai kulit pisang ini medianya semuanya arang sama sebut kelapa aja ada media yang lain enggak enggak ada kalau tanaman hias medianya apa ini banyak banget tanaman hiasnya biasa aja sih sekam sama media kom oh kompos itu ada keladi ini baru di ini baru di alokasia iya alokasia itu masih ada anggreng masih Allah nyempil dimana-mana belum terawat dijual gak sih bu kalau ada yang beli kalau yang banyak jumlahnya banyak sih kadang kita jual tapi kalau yang masih untuk koleksi selainya cuma untuk koleksi aja oh berarti memang buat di koleksi sendiri ya iya kalau ada yang minta gimana suka ada yang minta gitu ada kadang-kadang ada yang minta ya kalau misalnya pas banyak ya silahkan suka disebar-sebarin gak maksudnya dipisah-pisahin keikinya atau apa ini ini belum sempat nanti ini dipotong dipotong terus direndam aja nanti kan ini keluar akar keluar keluar ini kekinya keluar kekinya tapi ini kan belum sempat di belum sempat di apa potong bangbiakan belum dipotong ini juga subur-subur banget ini ada begonia aglonema anggrek itu ungu juga ungu ada putih-putih enggak itu ungu ibu beli online apa beli offline biasanya belinya ya kalau lihat ada seneng oh beli ini katlea dengan media tanam arang arang juga gak pake apa-apa ini arang semua pake kulit pisang oh ini pupuknya pake kulit pisang ini juga ada anggrek bulan pasca bunga katleanya juga kayaknya rajin berbunga ini katlea warna apa ini putih iya ini apa bekas bunganya banyak berarti rajin berbunga ini rajin berbunga kalau itu rajin berbunga rahasianya cuman pake kulit pisang iya kulit pisangnya gak diolah cuman taro aja iya ternyata anggrek 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 ibu rina hanya menggunakan media tanam arang untuk yang dipot dan yang ditempel di batang pohon langsung ditempel di batang pohon itu dan rahasia anggrek rajin berbunga di rumah ibu rina cukup terkena sinar matahari pagi dan pupuknya hanya menggunakan kulit pisang demikian video dari saya semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati